empat sah Rusia yang dibunuh secara brutal sebelum revolusi Bolshevik. Hampir semua orang tahu bahwa Nikolai II dan seluruh keluarganya dieksekusi pada 1918, hampir setahun setelah Bolshevik merebut kekuasaan. Namun, zauh sebelum masa pemerintahannya, pembunuhan raja bukanlah hal yang aneh. Ivan ke-6 Ivan Antonovic tahun 1740-1764 tak pernah berharap bernasib nahas. Ia hanya seorang bayi berusia dua bulan ketika dinobatkan sebagai kaisar, menggantikan ratu anak Ioannovna pada 1740. Masa itu merupakan puncak dari apa yang disebut era kudeta istana pada abad ke-18. Ketika para kaisar dan permaisuri berganti dengan cepat, didukung oleh pengaruh pemerintahan boneka dari aristokrasi. Kelompok yang mendukung Ivan kalah setelah dua bulan sang penguasa Bali tak berkuasa. Dan Ivan pun di penjara. Ivan berada di balik jeruji sepanjang masa kanak-kanaknya. Tinggal di kastil terpencil, dan jarang berkomunikasi dengan siapapun. Kehidupan sengsara Ivan tak berlangsung lama. Pada 1764, seorang perwira militer yang merencanakan kudeta lain mencoba membebaskannya. Penjaga penjara. Mengikuti instruksi yang diperintahkan, menikam sang mantan kaisar celik hingga mati. Mungkin ia adalah korban paling polos dalam perebutan kekuasaan abad ke-18 yang brutal. Tak populer di kalangan aristokrasi dan rakyat. Sar kelahiran Jerman Pyotr III tahun 1728 sampai tahun 1762 memerintah Rusia hanya selama enam bulan. Penjaga kerajaan yang cemas atas keinginan Pyotr untuk mengirim mereka berperang melawan Denmark. Menggulingkan sang kaisar dan menyerahkan tahta kepada istrinya. Ekaterina II Ekaterina yang agung. Sang kaisar ditangkap dan ditahan di sebuah istana di Ropsa di pinggiran sang Peterburg. Dan seminggu kemudian ia dilaporkan tewas. Masih belum jelas apa yang terjadi. Tapi menurut versi resmi ia meninggal akbiat wasir akut. Tapi ini diragukan. Sepucuk surat dari Alexi Orlov. Orang kepercayaan Ekaterina yang bertanggung jawab atas pemenjaraan suaminya mengatakan bahwa ia secara tak sengaja terbunuh dalam perkelahian yang disebabkan oleh amarahnya. Ada juga kecurigaan bahwa Ekaterina diam-diam memerintahkan eksekusi suaminya. Putra dan sekaligus penerus Ekaterina. Paveli tahun 1754 sampai tahun 1801 membenci ibunya dan menyukai ayahnya, Pyotr III. Ia adalah penguasa yang tegas dan keras yang mencoba menghapus sejumlah reformasi yang dilakukan ibunya untuk memperkuat kaum bangsawan. Dan hal ini menyebabkan konflik serius. Menanggapi hal ini, para bangsawan sepakat merencanakan kudeta dan kebanyakan sejarawan percaya bahwa Putra Sang Kaisar, Alexander, pun diam-diam mendukung kudeta tersebut. Pada awal pemerintahannya, Pavel mencurigai musuh-musuh potensial. Karena itu, ia membangun sebuah kastil di pusat Sang Peter berkastil Mikhailovsky yang diyakini sangat aman dan tak dapat ditembus. Jadi, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di sana. Namun, kastil itu ternyata merupakan jebakan. Dan pada tanggal 12 Maret tahun 1801, para konspirator, para perwira dari pengawal istananya yang dipimpin oleh Peter von der Palen, gubernur Sang Peter berk, masuk ke kamar Pavel. Mereka dengan brutal memukulinya dan akhirnya mencekiknya dengan syal. Pagi berikutnya, putranya dinobatkan sebagai Alexander I. Meski begitu, kisah Pavel tak berhenti sampai situ. Hingga kini, arwah Pavel diyakini masih menghantui kastil Mikhailovsky. Tidak ada kaisar lain yang pernah tinggal di sana setelah kematiannya. Pada 1861, Alexander II tahun 1818 sampai tahun 1881 meluncurkan reformasi yang mungkin yang paling lama ditunggu-tunggu pada abad ke-19 penghapusan perbudakan yang memberi kebebasan bagi jutaan petani. Namun, kebebasan tersebut tak jelas karena petani harus tetap bekerja untuk majikan mereka selama beberapa dekadi supaya bisa mengklaim kepemilikan atas tanah. Kecurangan ini memicu kemarahan publik yang ditambah dengan pendekatan Alexander yang agak liberal terhadap masyarakat. Menyebabkan kelompok revolusioner memburu sang kaisar dengan senjata dan bom. Alexander selamat dari beberapa upaya pembunuhan para aktivis Narodnaya Folia. Kehendak rakyat meledakan sebuah ruangan di istana musim dingin dan tempat seharusnya ia berada. Dan di lain waktu seorang revolusioner mencoba untuk menembaknya. Tetapi lagi-lagi upaya tersebut gagal. Akhirnya, para pembunuh berhasil menghabisi nyawa Alexander pada tanggal 1 Maret tahun 1881. Ketika sebuah bom meledak di dekat kereta kaisar melukai beberapa penjaga kosak. Alexander, tanpa rasa takut, keluar untuk memeriksa orang-orang yang terluka. Dan saat itulah revolusionis Polandia Ignasi Hriniwiki melemparkan bom kedua. Membunuh dirinya dan sang kaisar. Siapapun dapat dengan mudah menemukan tempat pembunuhan Alexander II. Putra dan sekaligus penggantinya. Alexander, membangun sebuah gereja di situs tempat tumpahnya darah kerajaan dan menyebutnya gereja juru. Selamat banjir darah atau hanya juru selamat berdarah dan masih menjadi salah satu bangunan paling. Spektakuler di pusat St. Petersburg. Inilah tragedi empat sah Rusia yang dibunuh secara brutal sebelum revolusi Bolshevik. Subscribe di Puang Barania.